Kembali lagi ke vlog ending dari Maldives yang sempet ketunda. Sorry banget ya, belakangan ini lagi hektik nyari manajer buat ngatur jadwal dan akhirnya sekarang punya manajer. By the way, ini adalah vlog terakhir dari birthday trip Alden di Maldives. Nah, basically disini adalah hari-hari terakhir trip gue dan perjalanan balik ke Colombo untuk balik Indonesia. Yuk, tanpa berlama-lama, simak vlognya. Oke, ini adalah hari terakhir kita di Maldives. Besok, kita balik ke Colombo di siang hari. Di pagi hari ini, kita disuguhkan sama floating breakfast dari resort. Setelah breakfast di villa, akhirnya kita memutuskan untuk bersantai di hari terakhir ini dengan berjalan-jalan di pantai dan sambil nge-wine cantik di pantai. Ya, kita sekarang sudah berada dengan Pak Murti. Pak Murti, bagaimana usaha umang-umang ya selama ini Pak Murti? Apa bedanya? Umang-umang Pak Murti dengan umang-umang yang ada di jalanan? Nah, karakternya beda-beda ini ya. Ini ada yang Jinat, ada yang Adler Denny. Dan Jinat? Jinat. Oh, Jinat. Jinat dan Jinat. Tidak ada di ibir kamu Alden, Alden Jauh-jauh ke Maldives mainnya malah umang-umang Mana dia bener-bener berdedikasi banget lagi Sampai bikin trek-trekan umang-umang Ngakak maksudnya apa ini olimpiade Hei ada yang mau keluar dari trek Kecelakan Sungguh sebuah kegiatan Ini racingnya gimana sih kok Ada yang maju ada yang mundur Boleh beritahu aku Beb aku udah bilang itu site yang itu jelek Arena F1 ngakak bet Kegiatan kamu tuh ada-ada aja deh Setelah lelah bermain umang-umang Saatnya kita maksi Alias makan siang Oke jadi kita lagi mau makan siang menuju sore dulu Karena kita ntar bakal makan malamnya jam 8 Ada private dining gitu Selamat makan Di private dining Nah kita sekarang lagi ke samsara Jadi ini Asian fusion gitu Jangan bilang masnya gak bilang Kalau ini tuh buka atau enggak Kayak kita coba ya Ini Asian fusion Karena dari kemarin kita udah makan Semua yang ada disini Dan ini salah satu Satu-satunya restoran yang belum kita pergi Dini apa tutup Kok dia gak ngomong apa-apa sih masnya Seperti yang gue bilang tadi Karena gue Gue tuh udah membayangkan Gue mau pesen apa disini Tau gak Oh serius tutup Ini tuh yang kecil disini Kenapa dia gak ngomong Foto dulu Foto dah Sini Oh iya Tapi Blacklight bos Oh Blacklight Oh iya Oke So we go to mirror then Which restaurant It's open right now Oh okay We go to mirror Karena tempat pertama ternyata tutup Terpaksalah kita makan di restoran utama mereka Ya hitung-hitung Isi perut Sekalian cil-cil lagi depan pantai Pizza aja Pizza aja Beef pepperoni paling aman Oke Jadi sekarang gue sama Aldi mau lala-lala dinner gitu Haaa Ngakak Taunya ternyata dinernya kayak bersepuluh gitu gimana Kayak pengen Ya hitung-hitung Ini hari terakhir guys Ini hari terakhir guys Sayi sih kalo kayak gitu Gue berjalan dengan hills di pasir liat Langsung gesep gitu loh Nyolosot Yup Di hari terakhir ini gue akan romantic dinner sama Alden di resort ini Tempatnya ya lumayan lucu sih Tapi nanti kalo denger cerita dari dinner ini pasti kalian ngakak Oke jadi kita mau dinner dulu Kita dinnernya ini namanya The Pavilion Nah The Pavilion ini Bisa sebenernya kayak salah satu package gitu Tapi kita bisa kayak pilih dari restoran apa maunya gitu Tapi kita pilih dari Wasis Karena Wasis katanya pint diningnya mereka Terus kita pilih packagenya apa? From the earth Ya from the earth Hi I'll just say hi It's okay I just do wish you wanted dinner We're good We're doing fun We're doing amazing We're doing amazing We're good We're doing fun We're doing amazing Yeah Yeah Well it's okay Could we actually have the wine list? Yeah sure of course Yeah and then we'll come back with you Alright Okay thank you Boleh sama mau water ya kak? Yes Boleh yang dingin Pake ice Thank you Udah aku mau dinner dulu ya So cerita yang tadi mau gue ceritain Kocaknya dinner ini cost like 900 dolar Ya sekitar 12 juta Awalnya kita pikir wajar Pasti karena view dan text lainnya Tapi ternyata setelah diliat-liat Makanannya biasa aja Dan gak ada fine diningnya sama sekali Malah ada beberapa makanan yang ternyata ada di restoran free lho Plus ternyata harga 900 dolar itu untuk 6 packs Jadi emang gak ada paket buat couple Kampreta kampreti Gak worth it at all Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Thank you Thank you Itu tuh apa nih? Terus tim hori ku kabur ruda Silahkan Berhasil di langkah lagi ya Berhasil di langkah lagi ya Selamat pagi Good morning Jadi ini adalah akhir dari perjalanan kita di Maldives Pagi ini kita check out Dan akan dijemput sama seaplane di jam 12 nanti Selamat pagi Jadi kita tadi habis breakfast Dan sadly ini adalah hari terakhir kita di Hideaway Beach & Resort di Maldives Jadi plan kita adalah abis ini kita balik lagi ke Vila Mungkin chill for a little bit Terus sampai jam 12 Slightly chill lagi Slightly chill Slightly chill di Vila Jangan kecilan slightly aja Karena kita abis Enggak maksudnya slightly aja kali ini Karena kita abis ini harus bayar bill Ya kita belum lihat berapa nih Terakhir kita lihat sih udah 2500 ya Ya udah nanti pokoknya jam 12 kita check out Dan kita dikasih waktu 1,5 jam gitu Sampai jam 1an lewat lah Itu bakal ada seaplane nya lagi Untuk nganter kita balik ke Maldives Nah Kalo tripnya bakal 75 menit lagi Sama Kayak kemarin kita dateng Dan sampai di Maldives Ya nanti kita bakal balik lagi ke Colombo Tapi Colombo nya masih jam 9 malem Jadi kita akan ngapain di Maldives Pokoknya ikutin hari ini Hahaha Kanada Si plane udah sampe nih, waktunya kita balik ke Kolombo dan kita akan bermalam di Kolombo dua hari satu malam sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa tidur? Tidur dimana-mana. Oh anjir kalian berdua bisa ya tidur dimana-mana? Ya pokoknya kita nanti bisa, gampang lah ini ga usah bobo ginian kan berat. Pas sampe juga kan siang, kita makan siang dulu di... Hah, nyampe siang? Pas sini, lunch kan, KFC. Oh, kita beda cerita. Ini udah kayak nyaman. Ini udah nyampe di bagian yang kita udah check-in, abis itu kita muter gitu. Udah jauh. Udah ah, udah error anjing. Coba, 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 coba. Coba kamu harus di beli satu, kita nanya sih. Ya seperti yang kalian tau, Karin gampang banget kenalan sama strangers. Dan tiba-tiba ada bule yang kepo sama airwheel gue dan kepengen nyobain. Ya boleh lah, kasih. itu tuh, apa yang kita lihat. Ini apa yang kita lihat, Sertai yang ditukin. Ya kamu kan? Ya kamuembahin ini? Ya kamu belum. Apa yang bisa saya buat dengan ini sekarang? I'm... Um. Ini untuk bekerja? Ya. Ya kamu bisa. Ya kamu bisa? Ya kamu bisa. Ya kamu banyak. Ya kamu kan? Ya kamu bisa. Ya kamu bisa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kita sampai juga di Sri Lanka lagi kita stay di hotel di airport lagi nih biar deket dari airport soalnya flight kita lumayan pagi nanti dan kita akhiri perjalanan Maldives Sri Lanka dengan istirahat hai guys jadi ini adalah hari ke-8 ya harusnya hari ke-8 kita di luar negeri which is sekarang kita udah balik lagi ke Sri Lanka ini kenapa dulu? kita balik lagi Sri Lanka dan hari ini sebenernya kita harusnya tadi ke Iala National Park tapi karena kayak kita memang beneran udah capek banget jadi kayaknya untuk sana itu juga lumayan effort sekitar 5 jam 4,5-5 jam katanya sih sebenernya worth it dan kayak gue liat dari review di Youtube nya juga worth it sih cuman karena kayak kita memang udah capek banget plus juga besok kita udah balik so kita belum sempat untuk kayak muterin si Kolombonya ini sih kotanya dan disana tuh disini kita mau coba cek disini ada apa aja kita mau ke kasino kayak coba cek terus juga kayak cari tempat tea shop disini karena kan Sri Lanka salah satu bestnya adalah tea iya makanya kemarin ada tea plantation terus kita juga mau coba cari batik-batik disini karena mereka juga punya batik ternyata nah terus abis itu kita mau nyari marketnya mereka mau jalan-jalan kayak explore aja kuliner jalanan gitu sama nanti kayak mungkin agak menuju malam kita mau ke Ministry of Crab yaudahlah pokoknya hari ini itinnya sebenernya gak menentu cuman ikutin aja karena bakal tutup seru seru nih hari ini kita mau jalan-jalan bebas nyobain street food ala Sri Lanka jadi sekarang kita menuju pasar yang ramai di Sri Lanka dan menelusuri street food ala Sri Lanka kebetulan driver kita asik jadi dia mau ikut strolling around the market buat ngasih tau kita apa aja makanan jalanan khas Sri Lanka hi guys jadi kita sekarang udah ada di peta market dan disini kita lagi mau nyoba seru mereka tapi yang kayak makanan-makanan kecil gitu jadi ikutin aja kita bakal coba makanan apa aja dan gimana rating kita untuk makanan-makanannya ikutin terus oke jadi yang akan kita coba pertama adalah acaru nah acaru ini iya acar iya kayak asinan gitu jadi kita mau nyoba ini ada banyak banget varianya variasinya tapi kita mau nyoba kayak dikit-dikit gitu kayak which one yang bakal nanti enak gitu loh ini sih kayak mirip yang kita udah pernah coba kemarin ya olive tapi ini kayaknya lebih bersih ya nah ini juga ada jambu ada lainnya oke kita cobain satu persatu kita coba yang ini dulu ceri cerinya beginian ya iya silankan ceris oke kita coba ya ah asem banget oh oke dikasih gula guys ternyata gila ini ekstrim banget sih ini bukan asinan ini yang aseman kita coba ini apa what is this one? oh guava ayo ini yang kayak di Thailand nih mirip kita coba ya enak jambu 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 cuman sungi tuh kadang ada semut ekstra semut semut kan ini vitamin katanya semut kayak lanjut ya aman jambu ini ada semutnya vitamin ini apel katanya itu aja ini juga sih coba kita coba ya udah minggu you sure? what is this one? apple basically this is apple don't quite like that one iya kayak mangga muda what about this one? pantut umbrella same one? apa lagi sih? olive aku gak? olive oke kita coba olive udah pernah aku ya udah kamu harus juga tetap tapi kemarin gak enak nah silahkan ke aku udah coba gua cuma bisa kasih top 2 doang udah yes jambu we call it jambu in Indonesia yang kedua adalah ini gua fun pemenang gua tetep jambu menurut gua ini masih banget bisa kalian coba kalian makan dan ini worth banget kalian coba sih karena rasanya tadi bener-bener nano-nano dalam satu ini itu ya harus coba ini namanya ajsharu dan harganya untuk campur semua ini harganya Rp400 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 which is? yes ya hampir Rp25.000 ya Rp20.000 Rp200.000 nextnya kita bakal nyobain ini kasava looks good dari kasava namanya maniok dan disini ada digoreng dan dalam kari nice like regular chips kasava ya enak kasih yang yuk ngareng-ngareng sorry can we add more of this? enak so good on to the next dish jadi next dishnya ini kita mau coba samosa dan disini ternyata ada satu tempat yang lumayan decent dan kita masuk jadi bukan di jalanan gitu di dalamnya juga kayaknya banyak makanan lain yang bisa kita coba so let's go inside bye guys nih coba bagi dua aja jadi yang pertama kita mau nyoba ini switch nya mereka jadi yang pertama ini ikan kita coba coba pakai ini tapi ini roti namanya enak tapi kalau misalnya kalian gak suka rempah banget ini kerasa banget rempahnya nah kalau yang ini roti coba jadi basic nya sama aja bungkusan luarnya namanya roti ini bikin besar ya kalau aku yang cabai-cabai nya gua sih kasih yang pertama itu oke yang fish gua kasih 7,5 ini gua kasih 6 oke try the chicken roti sekarang yang ini chicken 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 bread selasanya sama 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 ayam sama sayur 7 lah gua bilang berarti kalau buat gua pemenangnya ini sama 7 7 7 6 next one samosa sebenernya kita udah nyobain kemana samosa dan gua suka banget tapi gua gak tau nih yang disini enak apakah semua samosa di srilanka sama enaknya apa pedes ini ini ekwan i never tried the ekwan 8,5 nah yang ini ada rolls yang ini beef yang ini chicken next ini ada rolls dan rollsnya ini yang ini ini apa? ayam chicken gua kalau dilangsumin gini makan padahal cuma dikit yuk isiannya sama aja luarnya gua sama aja sih kayaknya kayaknya 6,5 deh ya berarti ini sama semua coba yang ini ini beda gua gak bisa ini menurut gua 5 buat gua karena gua gak bisa terlalu lempah parah lempah ada tisu? is this tisu? oh oke it's oke dikasih kertas guys kirain tadi disuruh ngisi ujian tadi jadi yang mana aja nih setelah tiga dish tadi kita sekarang mau nyoba yang keempat jadi yang keempat ini adalah isofade tapi dipanggilnya isobwade kalau disini pergi itu paku wade isofade jadi ternyata itu jenis udang-udangan gitu tadi gua ambil oke so this one and then this one this one this also one oh ini kepiting-kepiting yang kamu cari kemarin and this also one yes oke 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 gua agak bingung makan ini gimana tiba kepitsnya ya hmm pitingnya enak kepo kayak dalemnya ini kokonat juga sama kayak tadi cuman isinya udang kecil-kecil ini enak sih udangnya hmm hmm aneh lebih baik ini enak ini enak 8 7 eh menurut gua 7 enak sebenarnya yang gua mau kasih 7 setengah itu di kepitingnya jadi kepitingnya itu kayak agak apa ya berflavor gitu loh cuman kayak karena kecil banget gua susah makan ya cuman enak banget setelah kenyang makan-makanan Sri Lanka akhirnya kita memutuskan untuk nyobain jalan ke salah satu mall yang gede di Kolombo sekalian nyari tempat pijet tapi gak bisa shoot di dalem mall jadi gak ada footage-nya deh jadi di ministry of crap ini kayak dia fine dining sih katanya nah jadi fine diningnya tapi keponya all about crabs kepo gue mari kita coba ini kan mending kita di luar sini nah lanjut aja langsung ke kuliner terakhir kita ministry of crap gua udah kepo banget sama restoran ini soalnya ratingnya gede banget dan katanya enak banget jadi penasaran makan kepiting tapi fine dining dan ternyata bener aja tempatnya proper banget dan mereka punya different sizes of prawns dan crabs gua sebenernya mau nyobain crabzilla tapi lagi sold out aku tau ini gak lurus ini baru menurut gua juga ini untuk harganya bukan hanya worth it guys menurut gua ini kayak kenapa kamu gak memberikan harganya lebih mahal gitu karena ini enak banget gua gak lebay beneran tapi good thing ya sebenernya harganya murah terus rasanya enak ya murah juga sih maksudnya ya decent lah untuk kualitas kayak gini pengen tau banget segede apa sih crapzilla tapi ternyata cuma ada medium size crap yaudah deh mari kita lihat sebesar apa medium size ini tapi gua gak mau oh my god cuci banget yaudah ini yang medium size ini ini kopeknya guys lu sih bener-bener udah pro banget sih anjir mau player nih deh segini keluar semua masalahnya anjir garlic chili alright thank you wah ini udah senak sih ada cabai hijau anjir love banget love banget ini kayak ini bumbunya tuh yang gua pilih adalah garlic chili dan ternyata saya enak banget overall gua puas banget sama pelayanan dan rasanya enak parah lu gak pernah makan kepiting semuanya dulu oh my god terenak alergi gigi kenapa sih alergi gak apa-apa kayaknya kalau gitu enak gitu hahaha terenak anjir enak 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 setelah makan gua kepo nyobain Shisha disini yang udah pasti B aja tapi tetep aja gak nyerah untuk nyobain dan nyari Shisha enak di Sri Lanka wah seru banget ternyata nanti gua rekomendasiin tempat ini ternyata ini tempat yang oke banget buat kalian selain diner selain diner bisa kayak Nyisha and then ngebar nah abis ini kita mau ke kasino bentar abis itu baru balik nah tapi di kasino kita gak bisa ngerekam karena emang regulation di seluruh negara tidak boleh jadi yaudah bayangin aja hahaha ayo sayang iya pijat yuk jam berapa sih kita boardingnya hi guys jadi pagi ini adalah pagi dimana kita meninggalkan Sri Lanka ya so kita sekarang lagi mau ke gate emm karena kita ini sekarang jam 7.20 ih pip sekarang iya pokoknya ini jadi apa enggak iya bim iya pokoknya sekarang kita lagi gua mau nyari tempat pijat dia mau nyari teh udah sekarang kita mau balik iya udah selesai sampe sini bahwa enggak belum hari ini akhirnya kita flight balik ke Indonesia Indonesia agak homesick sih sama makanan Indonesia beuh apalagi nasi padang plus shisha rumah gue yang super enak sekarang ini mesinnya udah enggak tenaga mesin lagi tenaga listrik tapi tenaga elektrik tapi tenaga manusia tapi tenaga manusia tapi tenaga manusia anjing gue kebanyakan wine ini di pesawat ya by the way kita sekarang udah sampe di Jakarta dan kita mau balik langsung gua gua bener-bener mau pembalasan dendam abis ini sampe dirumah gua bener-bener mau Indomikri tinggaharu abis itu gua mau sambil nyesha enggak enggak bentar itu nanti aku belum mood gitu dia mau pijer langsung lima orang satu contoh satu tangan satu tangan satu hati jadi cuma 20 menit tapi semuanya udah enggak 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 tetap 2 jam tetap 2 jam jadi satu spot tetap 2 jam jadi punya full satu batin aksen gadget orang gila udah yaudah guys thank you so much for watching the vlog eh belum lo manjing ah nggak apa-apa langsung aja seru thank you so much for watching the vlog I hope you guys understand enough yaudah nanti nextnya kita mau kemana ikutin aja kaya kita mau ke Australia kaya tanggal 26 ini so itu dia tadi vlog penutupan birthday trip Alden sorry banget it took a long time for me to upload this tapi semoga kedepannya dengan adanya manager gue yang baru ini gue bisa lebih konsisten ngonten lagi nah mari lanjut minggu depan vlog kedua korea see you u